Jadi saya tag dulu untuk yang sini Ini mati Dan untuk yang sebelah sini Menyala Menyala ya Di sini menyala dan di sini mati Berarti ini adalah arus plus Dan ini adalah arus minus Terima kasih untuk yang sudah klik video ini Silahkan ditonton sampai selesai ya teman-teman Karena di sini saya akan berbagi tutorial Caranya membuat sebuah tes pen non kontak Jadi di sini saya akan menjelaskan secara detail Mulai dari bahan yang dibutuhkan Dan juga cara merakitnya Jadi teman-teman silahkan ditonton videonya Sampai selesai ya Dan di sini saya sudah Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk kaki yang sebelah kanan ini adalah bus. Jadi nanti bus ketemu sama emitter ya. Seperti ini. Jangan emitter sama ketemu emitter tetapi emitter ketemu sama bus ya. Seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Untuk gulungan induktornya ya. Kita kasih gulungan induktornya. Nah, disini sudah saya siapkan kawat emelnya. Kita ini ambil secukupnya saja. Segini insya Allah sudah cukup ya. Tidak usah panjang-panjang. Nah, disini ada sebuah bullpen. Kita gulungnya di bullpen saja ya. Biar tidak terlalu besar untuk gulungan induktornya. Biar tidak terlalu kecil juga ya. Jadi kita gulung 5 atau 6 gulungan saja ya. Kalau saya gunakan 5 gulungan saja. Di sini sudah saya gulung 5 gulungan ya. Untuk induktornya. Sekarang kita solder kembali. Kita gabungkan dengan polester kapasitornya ini ya. Kita gabungkan seperti ini ya. Sekarang sudah saya rangkai semua. Tinggal kita rangkai ke baterainya ya. Kita ini cari dulu untuk plus minnya. Ini adalah untuk yang besar ini adalah min. Dan untuk yang kecil ini adalah untuk yang plus. Berarti yang kecil ini adalah plus ini min. Nah, untuk kabel merah atau dari jalur sebelah sini. Ini untuk plus ya. Kita tancapkan di plus. Dan untuk yang dari transistor ini. Kita tancapkan di minus ya. Ingat untuk yang ada tulisannya. Ini menghadap ke kamera ya. Jadi rangkainya seperti ini. Kaki emitter. Lalu di tengahnya ini. Kaki yang tengah ini adalah kaki kolektor. Kaki kolektor harus disambung ke minusnya lampu atau LED ini. Ini nyambungnya di kabel merah ini. Karena ini nanti akan nyambungnya di plusnya baterai ya. Nyambungnya di plusnya baterai. Nah, dan di sini kaki bus. Kita sambung ke kaki emitter. Untuk kaki kolektor. Kita sambung ke plus juga seperti yang pertama ini ya. Dan untuk kaki bus kita sambung ke sini. Lalu ke sini. Ke gulungan induktor ini ya. Sekarang kita uji ya. Kita cek alat ini berfungsi atau tidak ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai stop kontak. Stop kontak ini. Ada lubang kanan dan kiri kanan ini. Nah, kita cek. Ini yang minusnya mana. Yang plusnya mana. Nanti kalau yang plus. Sebelah sini pasti menyala. Kalau minus. Ini alatnya ini tidak akan menyala. Kita coba ya. Tidak menyala. Berarti ini adalah sisi sebelah minus. Bisa kanan lihat. Saya dekatkan ya. Berarti ini lubang minus. Kalau tidak menyala. Oke, sekarang saya cek untuk yang sebelah kiri ya. Di sini lampunya menyala. Menyala ya. Berarti kalau menyala. Ini adalah arusnya plus. Ini ada arus plus ya. Lubang ini. Kalau untuk sebelah ini sini tidak mau menyala. Ya, untuk lubang sebelah sini dia tidak mau menyala. Karena ini adalah lubang minus. Ya, tapi kalau untuk lubang sebelah sini dia pasti mau menyala. Seperti ini ya guys. Jadi kita itu kalau mengetahui plus minusnya sebuah aliran listrik AC. Itu kita tinggal menempelkan saja seperti ini. Kalau dia tidak menyala. Pasti dia adalah minus ya. Kalau dia menyala. Berarti ini lubangnya ini ada arus plus. Jadi seperti ini ya. Kalau kecek kabel seperti ini. Kalau ada arusnya dia menyala. Sekarang saya cek kabel ini ya. Saya cek kabel dari multitester. Nah, jelas dia tidak mau menyala. Karena dia itu tidak dialiri listrik. Tidak nyala. Tapi kalau kabel yang dialiri listrik. Pasti dia mau menyala. Jadi seperti ini. Sangat simpel sekali. Sangat gampang sekali. Cara membuatnya ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk di subscribe. Didukung terus channel ini. Supaya lebih semangat lagi. Untuk membuat konten-konten yang tentunya bermanfaat ya. Jadi tidak hanya receh. Yang penting kontennya bermanfaat ya. Silahkan di subscribe, di komen, di like, dan di share. Supaya channel ini lebih maju lagi ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax